Intro Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan berlalu lintas membuat saat lantas Polres Bontang kembali menggelar razia di beberapa titik di persimpangan Lampu Merah pada Sabtu 3 Desember pagi tadi. Operasi tersebut berlangsung selama 1 jam di 2 titik Lampu Merah. Di antaranya Simpang 4 Lampu Merah Jalan Imam Bonjol, Simpang 4 Lampu Merah Lok Tuan. Menurut kasat lantas Polres Bontang, operasi ini dilakukan terkait banyaknya pelanggaran Rambu Lalu Lintas yang dikeluhkan masyarakat di persimpangan Lampu Merah yang sering membahayakan pengendara lain. Adapun operasi ini akan dilakukan setiap hari guna meminimalisir angka kecelakaan. Ketika ini merupakan penindakan terkait pelanggaran Rambu Lalu Lintas lampu pelanggaran apil alat beri syarat lampu. Ini merupakan banyaknya penghargaan masyarakat di beberapa titik di wilayah Bontang ini sering terjadi pelanggaran Rambu Lintas yang sangat membahayakan pengendara lainnya. Mengingat tingginya jumlah kecelakaan yang timbul akibat kurangnya kepatuhan pengendara terhadap aturan Lalu Lintas di wilayah hukum Polres Bontang, untuk itu AKP Irawan Setiono berharap agar operasi tersebut bisa menjadi pelajaran bagi pengendara agar patuh terhadap aturan Lalu Lintas demi menekan angka kecelakaan. Diharapkan ke depannya masyarakat lagi sadar patuh kepada Rambu Lintas untuk selamat dirinya dan penggunaan jalan lainnya. Tidak hanya patuh terhadap ada petugas atau tidak. Harapkan kami seperti itu. Jadi tidak hanya kalau ada penindakan mereka patuh, namun tidak ada penindakan, masyarakat kurang patuh. Demikian, Exposkati melaporkan.